Bagi perjalanan Biro Keuangan Sekretariat Jenderal DPR RI telah memiliki aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Perjalanan Dinas Anggota dan Tenaga Ahli, atau SIMORPATI. Aplikasi tersebut akan mempermudah proses pengurusan perjalanan dinas bagi anggota DPR RI dan tenaga ahli yang mendampingi. Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal DPR Sumarian Dono menyebutkan, nantinya dengan aplikasi SIMORPATI, proses perjalanan dinas mulai dari pengajuan hingga pelaporan menjadi terukur dan transparan. SIMORPATI juga merupakan bentuk kepedulian Sekretariat Jenderal DPR terhadap lingkungan karena akan mengurangi penggunaan kertas dalam proses pengajuan perjalanan dinas. Kegiatan untuk perencanaan perjalanan ini lebih bisa terukur gitu ya. Dalam arti setiap tahapan proses untuk melaksanakan perjalanan yang dilakukan anggota ini mulai dari perencanaan sampai dengan pencairan uang ini bisa terukur, bisa termonitor dengan baik gitu ya. Ini diajukan, terus kemudian diproses, diproses sampai mana, sampai pencairan, sampai dengan pelaporannya juga demikian. Sementara Kepala Bagian Perjalanan, Deddy Bagus, mengatakan aplikasi SIMORPATI merupakan bentuk optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam mendukung kelancaran proses perjalanan dinas, perbaikan administrasi perjalanan dinas, serta waktu yang lebih fleksibel oleh staf Biro Keuangan maupun tenaga ahli dalam mengurus perjalanan dinas anggota DPR. Tenaga ahli ini dalam hal pengurusan administrasi perjalanan dinasnya dapat melakukan pengusulannya itu dimanapun dan kapanpun, nggak terbatas ruang, nggak terbatas waktu, nggak perlu datang ke kantor kita, mereka cukup meng-input data dari aplikasi tersebut. Andini dan Ridwan TVR Parlemen melaporkan.